Intro Halo e-commerce, conference kali ini bersama saya Bintang Muhammad Rizky Saat ini saya sedang berada di Universitas Pendidikan Indonesia Jalan Dr. Setiabudi, Kota Bandung Beberapa waktu yang lalu, pemerintah melaksanakan kebijakan new normal New normal merupakan perubahan perilaku dari aktivitas normal Namun tetap menggunakan protokol sehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 Kemudian, pemerintah juga melaksanakan program vaksinasi Dalam pelaksanaannya, program vaksinasi ini, pemerintah mengupayakan ketersediaan vaksin terpenuhi Untuk setidaknya 208 juta orang untuk tercapainya kekebalan kompok masyarakat Perkembangan saat ini dengan ditemukannya pandemi virus terbaru yaitu parian Omikron Yang ditetapkan oleh WHO sebagai parian Omikron Dan disebut bahwa virus ini menyebar dengan sangat cepat Dari 10 kasus per hari, sekarang meningkat menjadi 70.000 kasus per hari Jauh lebih tinggi dari Indonesia yang sekarang saat ini 50.000 kasus per hari Ya, bagi saya situasi pandemi menjelang akhir tahun Seharusnya kita lebih dioptimalkan dalam pemakaian masker Terutama protokol prokes ya betul Lebih kita utamakan lagi supaya cepat berakhirlah intinya Bagaimana kalau menurut saya cukup efektif Karena masyarakat juga mulai sadar akan pentingnya vaksin Karena itu dibutuhkan untuk berpergian dan sebagainya Ya sudah, sudah tahu, sudah mengenal ya Ya sudah, sudah lumayan ada muncul di berita mengenai Sudah ada yang terjangkit satu orang Nah seperti itu Ya pasti berpotensi Karena kan sudah ada juga yang di Indo itu Cuma ya balik lagi, kayaknya sudah ada dari vaksinasi yang kedua kali ini mungkin Efeknya tidak terlalu separah yang dulu sih karena sudah vaksin gitu Patuhi protokol aja Patuhi protokol kesehatan Ya, hidup sehat aja Hidup sehat dan ya tadi Awam mengikuti protokol kesehatan Dapat kita simulkan dari beberapa narasumber yang kita wawancarai Bahwa masih banyak juga masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan Namun masih saja ada yang mengabaikan protokol kesehatan Kemudian dengan adanya varian virus terbaru yaitu virus Omikron Masyarakat sudah mengetahui tentang virus tersebut Dan istilahnya masyarakat juga tidak kaget dengan adanya penyebaran virus Omikron tersebut Oke e-commerce, saya Bintang Mahmad Rizky bersama tim Kompers Pamit undur diri Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya